Intro Sementara itu pemirsa wakil ketua di PRK Banda Aceh Isnaini Husda membuka daurah tafiz Al-Quran bulan Ramadan 1444 Hijriah Pembukaan daurah menghafal Al-Quran anak usia dini dan remaja tersebut berlangsung di Masjid Baitu Salihin oleh Karing Kota Banda Aceh Daurah menghafal Al-Quran yang berlangsung dari 2 Ramadhan hingga 22 Ramadhan diikuti oleh 157 santri dari Kota Banda Aceh dan Aceh Besar Wakil ketua di PRK Banda Aceh Isnaini Husda mengatakan program ini merupakan wujud kepedulian bersama untuk anak-anak Kota Banda Aceh untuk terus mengamalkan Al-Quran bukan hanya dibaca namun juga untuk menghafal Al-Quran dan bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari program ini sudah menjadi program rutin Masjid Baitu Salihin oleh Karing pada setiap tahunnya di saat datangnya bulan Suci Ramadhan secara pribadi kami mengapresiasi kegiatan ini dan bersyukur bahwa kepedulian kita semua terhadap Al-Quran bagi generasi-generasi yang usia dini khususnya anak-anak kita untuk lebih lihat tidak hanya membaca tapi juga menghafal Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya sehari-hari daurah ini sangat bermanfaat bagi anak-anak khususnya mereka dalam mengisi ibadah di bulan Suci Ramadhan mudah-mudahan setelah daurah ini kita berharap anak-anak kita yang mengikuti acara ini bisa menghafal Al-Quran sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh penipian daurah Al-Quran di Masjid Medus Salihim Negeri Isna ini juga berharap kepada warga kota Banda Aceh untuk bulan Suci Ramadhan ini terus memperbanyak amal ibadah dan mari menjaga ketertiban dan kenyamanan saat melaksanakan ibadah bulan Suci Ramadhan sementara itu pembina daurah menghafal Al-Quran Rizki Maul Liza mengatakan ada tiga jenjang yang dipraktikan di daurah menghafal Al-Quran tersebut di antaranya tahfis atau menghafal untuk anak usia 11 tahun ke atas tahsin memperbaiki atau memperkaya bacaan untuk anak usia 8 sampai dengan 11 tahun dan ikrah atau membaca untuk anak usia dini program taksin adalah program yang dibuat untuk membaiki makhluk hidup sebab memperbaiki dan sebagainya atau kepada santi atau siswa yang sudah mampu membaca tapi masih ada kesempatan kesempatan dalam bacaan ini sehingga mereka memperbaiki program taksin dan program takdis atau program yang dibuat untuk santi yang sudah bisa membaca dengan baik dan tenang sehingga mereka bisa menghafal dengan ikut juga di program taksin untuk tahun ini ada 157 santri yang ikut daurah mereka akan belajar dari jam 8.30 sampai dengan menjelang salat zuhur kegiatan akan berlangsung sampai dengan 22 ramadhan ke depan dari Bandar Aceh Tim Liputan Aceh TV melaporkan